Halo teman youtube, kembali lagi di channel kita Di video kali ini kita bakalan lanjutin untuk nge-review alat yang sudah ada disini Nah jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa kalian subscribe channelnya kita Dan buat yang baru-baru langsung aja kalian cek dulu Apakah kalian sudah subscribe atau belum guys? Oke? Karena subscribe itu gratis Nah dengan cara kalian subscribe channelnya kita itu menjadi salah satu support Untuk kita semakin semangat untuk konten dan semakin konsisten lagi untuk ke depannya Dan gitu juga buat teman-teman yang sama-sama masih pemula Semoga channelnya semakin cepat berkembang Dan semoga juga buat teman-teman semuanya Semakin semangat Semakin semangat Dan kita semua saling support Oke Jadi lanjut aja disini buat teman-teman semuanya Kita lanjutin untuk nge-review alat yang sudah kita siapin untuk konten di channelnya kita Nah disini kita mau sharing juga Nah disini kita mau sharing juga buat teman-teman semuanya Mungkin ada diantara alat yang kita gunakan untuk di konten di channelnya kita ini Ada yang teman-teman butuhkan ataupun kalian pengen beli Semoga dengan kita review alat disini jadinya Teman-teman semakin tahu untuk kegunaannya alat-alat yang ini Jadi disini langsung aja untuk kita review Satu persatu alat yang sudah kita siapin di depan kamera ini Nah jadi untuk yang pertama bakalan kita review disini Ini adalah dari mulai mini lightnya terlebih dahulu Oke ini dia untuk mini lightnya Jadi yang lainnya kita pinggirin dulu Oke ini dia untuk mini lightnya Seperti yang sudah kalian lihat Ini untuk bentukan dari mini light yang sudah kita siapin Jadi buat sobat semuanya Untuk si mini light ini cukup serba guna banget Dan si mini light ini juga Semakin bisa kita gunakan untuk ke depannya Dan untuk bentukan si mini light ini Seperti yang teman-teman sudah lihat Kita review terlebih dahulu Dari mulai packagingnya Ini dia untuk packagingnya Ini dia Oke Dan ini untuk di bagian sini Untuk packagingnya cukup simple Dan benar-benar sederhana banget Dan untuk tampilan packaging juga lumayan menarik Di bagian depan dan belakang Jadi seperti jadilah Untuk packaging dari si mini light dari bulan G-Sales ini guys Jadi langsung aja lanjut untuk kita review Si mini light ini Nah untuk si mini light ini Bentukannya seperti ini Dan seperti yang teman-teman sudah lihat Untuk si mini light ini cukup simple Sederhana dan Benar-benar cukup simple banget Untuk si mini light ini bisa dibilangkan Cukup serba guna banget Dan nanti bakalan kita cek satu persatu Seperti yang sudah teman-teman lihat sendiri Untuk si mini light ini Bentukannya cukup sederhana Tapi memang benar-benar serba guna banget Nah jadi buat teman-teman Untuk si mini light ini cukup membantu banget ya Untuk kita Karena dia sudah memiliki Ada 49 LED Nah dia sudah memiliki 49 LED Dan untuk LED nya cukup terang banget Nah jadi buat teman-teman Kalau misalkan kalian membutuhkan alat Untuk flash ataupun lampu kalian Dengan adanya si mini light ini juga cukup membantu banget Kita lanjut untuk si mini light ini Memang benar-benar serba guna Dan bisa di custom juga guys Dan kalian kalau misalkan menggunakan alat yang cukup sederhana Ini bisa juga Pertama yang untuk kita lihat Di sini Untuk si mini light ini Bisa di Tidak bisa di charger Dan ataupun bisa dibilang Tidak bisa di charge Karena adanya hanya menggunakan baterai Nah jadi untuk baterai yang di sini Dianya hanya bisa langsung Diniin diganti Jadi kita hanya butuh menyetok baterainya aja Dan kalau misalkan untuk si baterai ini Ingin di Dicas Ataupun di Di charger Kalian bisa membeli chargeran khusus untuk baterai yang seperti ini Karena untuk baterai yang seperti ini Itu juga sudah ada yang ngejual chargerannya Nah untuk chargerannya buat teman-teman bisa kalian cek aja di toko online Yang untuk ngecas baterai yang seperti ini Dan kalau misalkan buat teman-teman tidak mau ngecasnya Teman-teman juga jangan terlalu pusing untuk nyetok baterai yang seperti ini Karena untuk baterai yang seperti ini banyak banget kok yang ngejual Seperti kayak di Indomare di Alfamart itu juga sudah ada yang ngejual baterai kayak gini Karena untuk baterai yang digunakan di sini itu cukup banyak banget yang menggunakan Nah dan untuk baterai yang sudah ada di sini Itu baterainya dengan ukuran size AA Ataupun setara dengan baterai jam dinding Nah jadi buat teman-teman Untuk baterai yang ukuran seperti ini Tidak terlalu bingung untuk mengetoknya ataupun untuk mencarinya Karena baterainya ini Banyak yang menjual Dan untuk baterai yang jenis seperti ini juga Tidak terlalu susah Untuk didapatkan Seperti yang sudah teman-teman lihat Di sini untuk baterainya Bisa juga dibeli Misalkan tinggal di daerah Jadi teman-teman bisa cek aja langsung di toko Kayak grosir Ataupun di toko elektronik Dan toko-toko tempat penjualan mainan anak-anak Itu juga banyak banget yang Nyetok baterai yang seperti ini Jadi untuk baterainya Dia sama seperti kita bilang Setara ukurannya dengan baterai jam dinding Nah jadi untuk kita menggunakannya Tidak terlalu pusing lagi Seperti itu guys Nah jadi buat teman-teman Selanjutnya untuk Selain daripada untuk si baterai ini Bisa kita lihat di bagian bawah sini Untuk di bagian bawah sini Dianya Sama ukurannya Ataupun bisa dibilangkan Ini benar-benar bisa digunakan untuk Kesemua alat kalian Nah terutama untuk si alat ini Bisa digunakan untuk di kamera DSLR Dan juga bisa digunakan untuk di mirrorless kalian Jadi itulah untuk kegunaannya si alat ini Jadi buat teman-teman Selain dari itu juga Untuk lubangan skrup yang sudah disediakan disini Itu untuk kegunaannya bisa kalian pasang di holder Ataupun di tripod Itulah untuk kegunaannya Dari si mini light ini Nah dan karena ada Ketempat yang disediakan yang seperti ini Jadi kita lebih kebantu banget Ataupun terbantu Karena si mini light ini bisa kita gunakan kebanyak hal Nah selain dari itu juga Buat teman-teman Kalau misalkan kayak teman-teman ini Lagi liburan ataupun camping Ataupun kalian lagi di hiking lah ya Di tempat yang jauh Ataupun susah untuk ngecas Ataupun listrik Ini bisa kalian gunakan untuk menjadi lampu Ataupun center kalian Nah dan yang paling enaknya lagi Karena dia nya sudah Memang menggunakan stok baterai aja Jadi gak bakalan kesusahan banget Untuk kita menggunakan si mini light ini Dan gak terlalu ribet juga Untuk dibawa kemana-mana Nah selain dari itu juga Buat teman-teman semuanya Bisa kita perhatikan Untuk di bagian sebelah sini Untuk di pinggiran sebelah kanan Atas dan juga sebelah kiri Oke Nah disini Ide nya bakal ini Kegunaannya Benar-benar bisa Menjadi suatu alat yang serba guna Itulah untuk Dari si mini light ini Jadi dengan adanya si mini light ini Bisa juga akan kita custom ke alat-alat yang lain Seperti itu Jadi dengan kena adanya sudah seperti ini Jadi bakalan benar-benar kebantu Untuk kita menggunakannya Karena ada banyak hal yang sudah bisa kita dapatkan Dari si mini light ini Terutama bakalan sudah bisa pasti membantu banget Untuk teman-teman yang bermain di toko online Nah buat teman-teman yang punya toko online Ini juga membantu banget Karena si mini light ini Bisa kalian jadikan Lampu ataupun flash Untuk foto produk kalian Itulah keuntungannya Kalau kita memiliki si mini light Yang seperti ini Dia nya simple Sederhana Dan banyak banget Kegunaan yang bisa kita dapatkan Dari si mini light ini Seperti itu buat sobat semuanya Next kita lanjut lagi Untuk di bagian LED nya Disini untuk menyalakan si mini light ini Dia nya bukan dengan tombol on off Tapi dengan skrus yang main puter gini Oke Dan disini dia nya ada kegunaannya juga Untuk di cahaya Nah mungkin si mini light ini Untuk cahayanya Terlalu terang Jadi buat teman-teman Bisa mengatur sendiri pencahayaannya Dengan cara kalian bisa mengendal Bisa meredupkan Dan bisa kalian terangkan Nah itulah keuntungannya Kalau kita menggunakan Si mini light ini Jadi Benar-benar Bisa Menjadi Satu alat yang Benar-benar Bisa kita Ini Kita Jadikan Satu alat Yang benar-benar Bermanfaat banget Nah Jadi Kalau misalkan kita kurang pencahayaan Bisa kita atur sendiri Dan mungkin terlalu terang Jadi bisa kita atur Itulah keuntungannya Kalau kita menggunakan Si mini light dari Ulan G-Sales ini guys Oke Itulah untuk manfaat-manfaat Yang bisa kita dapatkan Dan kita gunakan Untuk si mini light ini Dan selain dari itu juga Buat teman-teman semuanya Untuk si mini light ini Memang benar-benar Membantu banget Dan bisa Dibilangkan Cukup Serba guna banget Nah jadi Buat teman-teman Mungkin ada yang Fotografi Ataupun pembuat video Ini Sangat bisa Untuk Membantu Dan kalian gunakan Menjadi Alat yang bisa Memenuhi Kebutuhan kalian Oke Jadi Untuk review Si mini lightnya Mungkin cukup Sampai disini Kita simpan Lagi nih guys Oke ini dia Oke sudah selesai Kita Review Dan untuk Selanjutnya Kita lanjut Untuk Nge-review Mikrofon Dari Boya Nah seperti Yang teman-teman Sudah lihat Untuk Mikrofonnya Sudah kita Letakin Di depan Kameranya kita Jadi Buat teman-teman Sebelum kita Lanjut Untuk Nge-review Si mini light Si Mikrofon ini Pastikan Buat teman-teman Semuanya Sudah Subscribe Subscribe channel Channel kita Terlebih dahulu Jadi dengan cara Kalian subscribe Channelnya kita Ini akan Membantu Banget Untuk Di Misalkan Kegunaannya kita Dan membantu Untuk kalian Subscribe channel kita Membantu Untuk kita Semakin support Untuk Di channelnya kita Dan semakin Konsisten Nah Jadi Buat teman-teman Ini akan Kita review Dan mungkin Ada teman-teman Yang lagi Nonton video Kita ini Lagi Ingin Membeli Alat Ataupun Persiapan Untuk Di channel Kalian Semoga Dengan Menonton Video kita Bisa Membantu Juga Untuk Nge-review Art ini Karena kalian Mungkin Untuk Mau beli Si mikrofon Seperti ini Cuman Masih ragu-ragu Jadi Dengan caranya Kalian Melihat Video kita Semoga Kalian Jadi Kebantu Disini Yang pertama Kita cek Langsung Aja Untuk Di bagian Packaging Ini dia Untuk Packagingnya Nah Dan ini Untuk Bentukan Dari Box Seperti ini Dan Selain Dari Itu Juga Ini dia Oke Seperti Inilah Untuk Dari Packaging Si Mikrofon Dari Boya Nah Selanjutnya Buat Teman Teman Disini Langsung Aja Kita Lihat Untuk Dari Si Mikrofon Ini 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 dia Ini dia Langsung Aja Kita Gini Oke Ini kita Letak Disini Dan Dan Seperti Inilah Untuk Kelengkapan Dari Mikrofon Boya Seperti Yang Sudah Teman Teman Lihat Sendiri Ini Untuk Bentukan Dari Si Mikrofon Ini Dan Untuk Kelengkapannya Juga Untuk Kelengkapannya Seperti Yang Sudah Teman Teman Sudah Lihat Disini Disini Untuk Si Mikrofon Ini Cukup Didesain Dengan Yang Benar Benar Keren Banget Dan Untuk Si Mikrofon Ini Juga Sudah Memang Didesain Super Keren Banget Dan Memang Benar Benar Alat Yang Serba Guna Untuk Si Mikrofon Ini Bisa Kalian Gunakan Untuk Di Handphone Dan Bisa Juga Kalian Gunakan Untuk Di Tablet Laptop Kalian Ataupun Alat Handicam Ataupun Kamera Jadi Alat Yang Disini Semuanya Memang Benar Fure Seremuanya Serba Guna Dan Bisa Digunakan Kebanyak Hal Nah Begitu Juga Untuk Si Mikrofon Yang Kali Ini Kita Review Si Mikrofon Ini Bisa Digunakan Kebanyak Hal Hanya Tinggal Seperti Apa Kita Untuk Mengkreasikan Atau Mengkreatifkan Si Alat Ini Untuk Digunakan Selanjutnya Langsung Aja Kita Review Untuk Si Mikrofon Ini Nah Seperti Yang Teman Teman Lihat Dan Sudah Ada Bulu Yang Seperti Ini Untuk Si Bulu Bulu Ini Kegunaannya Yang Pertama Adanya Adalah Untuk Menjadi Filter Ataupun Peredam Suara Menjadi Menjadi Peredam Jadi Dengan Adanya Si Filter Yang Seperti Ini Itu Sangat Membantu Banget Nah Membantunya Seperti Apa Kalau Misalkan Kita Menggunakan Si Alat Ini Terus Ada Suara Berisik Yang Halus Karena Ada Peredam Ini Dia Tidak Akan Gerikot Itulah Kegunaan Dari Filter Ini Dan Untuk Filter Ini Juga Sengaja Didesign Biar Jadi Keren Juga Dengan Kebentukan Seperti Ini Dia Keren Dan Memang Benar Benar Serba Guna Itulah Keuntungan Dari Mikrofon Ini Jadi Dia Nggak Bentukan Yang Benar Benar Monoton Jadi Disini Memang Sengaja Didesign Untuk Membentuk Alat Yang Benar Benar Keren Dan Serba Guna Selain Dari Itu Juga Untuk Di Bahagian Dalam Dianya Memiliki Filter Ataupun Peredam Juga Di Dalam Sini Dia Pake Busa Warna Hitam Kayak Umumnya Mikrofon Mikrofon Lain Jadi Dia Sudah Dable Untuk Peredam Karena Sudah Ada Si Bulu Ini Dan Ada Juga Yang Kita Untuk Dari Luaran Si Mikrofon Ini Guys Nah Next Kita Lanjut Lagi Untuk Kegunaan Yang Lain Nah Ini Danya Untuk Alat Yang Record Seperti Yang Sudah Teman Teman Lihat Disini Untuk Si Alat Ini Cukup Simple Banget Ini Dia Dengan Adanya Si Alat Yang Seperti Ini Bisa Benar Benar Membantu Banget Karena Dengan Adanya Si Alat Yang Seperti Ini Ini Bisa Menjadi Alat Yang Per Record Inilah Yang Menjadi Alat Record Untuk Disuara Itu Nah Selain Dari Itu Juga Karena Adanya Si Alat Ini Kita Memang Benar Benar Kebantu Banget Untuk Record Suara Dan Selain Dari Itu Sudah Di Full Stand Ini Untuk Stand Untuk Bentuk Dipasang Seperti Ini Dan Jadinya Hasilnya Lebih Keren Banget Nah Selain Dari Itu Juga Untuk Di Bagian Sini Bisa Diperhatikan Ini Yang Bisa Menyebabkan Si Alat Ini Bisa Digunakan Untuk Kamera DSLR Dan Juga Bisa Digunakan Untuk Kamera Mirrorless Nah Jadi Kalau Misalnya Menggunakan Kamera Itu Akan Benar-benar Kebantu Banget Dan Bisa Menjadi Serba Guna Banget Oke Ini Dia Dan Selanjutnya Kita Cek Lagi Untuk Di Scrub Sini Untuk Si Scrub Ini Bisa Kegunaannya Untuk Menjadi Menjadi Ataupun Kita Gunakan Si Mikrofon Ini Dengan Menggunakan Triport Ataupun Stand Jadi Karena Adanya Seperti ini Bakalan Benar-benar Membantu Banget Jadi Alat ini Bisa Menjadi Serba Guna Dan Disini Juga Bisa Langsung Aja Kita Pasangin Nah Inilah Hasilnya Kalau Misalkan Kita Gunakan Dan Bakal Kelihatan Menjadi Pro Banget Seperti Itu Guys Nah Dan Disini Untuk Di Kabelnya Sudah Disiapin Sesuai Untuk Di Kamera DSLR Handphone Wearless Dan Handicam Jadi Benar-benar Akan Serba Guna Banget Oke Next Selanjutnya Kita lanjut Untuk Nge-review Yang ini Kantongnya Nah Jadi Si action Cam ini Kita Pembeliannya Sudah Mendapatkan Kantong Khusus Dari Si Mini Light Ini Eh Si Mikrofon Ini Nah Dan Untuk Kantong Ini Sendiri Benar-benar Kegunaannya Banyak Banget Seperti Yang Sudah Kalian Lihat Ini Dia Ini Kantongnya Memang khusus Didesain Untuk Si Mikrofon Ini Dan Memang Benar-benar Bisa dibilang Cukup Simple Sederhana Dan Bisa Dibilangkan Cukup Keren Banget Karena Untuk Si kantong Ini Juga Dibikin Dari Bahan Yang Cukup Bagus Seperti Jacket Kulit Sweet Gitu Ini Dia Ini Jatuhnya Kayak Ke Kanvas Gitu Sih Ya Nah Cuman Dia Anti Air Nah Dia Sudah Dibikin Anti Air Guys Jadi Dengan Kita Memiliki Seperti Ini Bisa Menjadi Alat Ini Cukup Serba Guna Banget Seperti Itu Itulah Untuk Kegunaan Dari Si kantong Ini Dan Selain Dari Itu Juga Untuk Kantong Ini Dianya Memang Benar Benar Lembut Dan Memang Gampang Juga Untuk Dirapihkan Lagi Nah Dengan Cara Digosok Gini Aja Pakai Tangan Dia Bisa Rapi Lagi Oke Guys Nah Itulah Untuk Kegunaan Dari Si kantong Ini Jadi Memang Benar Benar Akan Keren Banget Dan Memang Benar Benar Rekomendasi Dan Bagus Seperti Itulah Untuk Kita Review Si Mikrofon Dari Boya Ini Jadi Langsung Aja Kita Simpan Lagi Untuk Si Mikrofon Ini Oke Kita Balikin Lagi Tempatnya Dan Kita Pikat Jadi Buat Teman Teman Seperti Itulah Untuk Kegunaan Dan Kelengkapan Juga Dari Si Mikrofon Ini Jadi Buat Teman Teman Semoga Kalian Kebantu Untuk Tentang Si Mikrofon Ini Oke Jadi Buat Teman Teman Next Kita Lanjut Lagi Untuk Review Alat Yang Selanjutnya Ini Kita Geser Dulu Guys Kita Lanjut Untuk Review Mikrofon Ada Yang Satu Lagi Nah Ini Mikrofon Yang Terbaru Ataupun Bisa Dibilang Seris Terbaru Ini Dia Sebelum Kita Lanjut Untuk Review Si Mikrofon Ini Buat Teman Teman Pastikan Terlebih Dahulu Kalau Kalian Sudah Subscribe Channel Kita Buat Yang Belum Subscribe Langsung Aja Kalian Subscribe Sekarang Guys Karena Subscribe Itu Gratis Oke Nah Dengan Cara Kalian Subscribe Itu Itu Sudah Menjadi Salah Satu Support Yang Membantu Banget Untuk Kita Dan Bakalan Membuat Kita Menjadi Semakin Konsisten Untuk Konten Kita Nanti Kedepannya Jadi Langsung Aja Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Langsung Aja Kalian Subscribe Sekarang Guys Karena Subscribe Itu Gratis Jadi Langsung Aja Kita Lanjut Untuk Review Si Mikrofon Yang Ini Disini Untuk Si Mikrofon Kita Mulai Langsung Dari Mulai Vacaging Untuk Vacaging Bisa Diperhatikan Memang Benar Benar Keren Banget Ini Dan Untuk Mikrofon Ini Bagaging Cukup Benar Benar Premium Banget Guys Seperti Yang Kalian Lihat Inilah Dia Dan Memang Benar Benar Keren Banget Selain Dari Itu Juga Buat Teman Teman Semuanya Si Mikrofon Ini Sudah Memang Benar Benar Keren Banget Dan Juga Si Mikrofon Ini Sudah Seris Terbaru Cuman Ini Untuk Yang Murah Murah Aja Sehingga Terlalu Yang Mahal Banget Guys Cuman Ini Dari Upgradan Yang Terbarunya Dia Disini Untuk Si Mikrofon Ini Dia Sudah Pakai Stability And Easy Operation Jadi Memang Benar Benar Sudah Bagus Banget Karena Dia Sudah Memiliki Stabilizer Ataupun Stability Dan Sudah Menggunakan Stand Yang Gampang Untuk Diatur Dan Sudah Ada Filter Void Sejuga Ataupun Filter Suara Dan Selain Itu Juga Untuk Si Mikrofon Sudah Ada Sarum Pengaman Untuk Peradab Suara Nah Itulah Untuk Dari Tampilan Si Mikrofon Ini Nah Jadi Buat Teman Teman Kalau Misalkan Kita Review Alat Yang Kita Review Ini Bisa Membantu Buat Teman Teman Semuanya Dan Semoga Juga Channel Teman Teman Juga Semakin Bagus Kedepannya Jadi Langsung Aja Kita Lanjut Untuk Ngelihat Ataupun Nge-review Langsung Isi Di dalam Box Jadi Langsung Aja Kita Buka Nah Ini dia Seperti Inilah Untuk Tampilan Di Dalam Danya Memang Benar Benar Super Safety Di Dalam Danya Kebungkus Plastik Dan Di Dalam Sini Juga Ada Penempatan Yang Pakai Busa Ini Jadi Benar Benar Bagus Banget Jadi Tinggal Kalian Seperti Apa Untuk Menggunakannya Aja Kreatif Kita Aja Untuk Menggunakan Si Alat Ini Seperti Yang Sudah Teman Teman Lihat Sekarang Untuk Di Bagian Plastik Dari Si Alat Ini Sudah Kebuka Karena Awal Kita Membeli Si Alat Ini Kita Kita Ini Kita Tes Dulu Kita Buka Dari Plastik Kita Coba Baru Kita Beli Nah Karena Namanya Kita Pembelian Barang Harus Benar Benar Berhati Hati Begitu Juga Buat Teman Kalau Misalkan Kalian Membeli Produk Ataupun Barang Yang Bersangkutan Dengan Elektronik Itu Memang Harus Berhati Hati Karena Untuk Disini Danya Harus Dicek Terlebih Dahulu Takutnya Setelah Kalian Bawa Ternyata Si Alat Tersebut Ada Kerusakan Nah Jadi Karena Kalau Ada Kerusakan Yang Jadinya Ribet Ke Kita Sendiri Setelah Itu Harus Bolak Balik Ngurus Nya Lagi Seperti Itu Dan Kalau Misalkan Membeli Barang Di Online Shop Pastikan Barang Elektronik Yang Kalian Beli Dibagi Garansi Karena Takutnya Barang Rusak Di Jalan Oke Jadi Langsung Aja Kita Lanjut Untuk Review Untuk Kelengkapan Yang Ada Disini Seperti Yang Sudah Teman Teman Lihat Di Layar Kalian Sekarang Disini Ada Beberapa Item Untuk Menjadi Satu Set Si Alat Ini Nah Dengan Satu Set Alat Ini Bisa Dilihat Disini Sudah Ada Filter Dan Dan Ini Untuk Kelengkapannya Ini Dia Untuk Alat Alat Ini Benar Benar Bisa Dibilangkan Cukup Serba Guna Dan Bisa Diperhatikan Disini Ini Yang Membuat Salat Ini Bisa Digunakan Di Handphone Ataupun Bisa Dibilangkan Yang Menjadikan Si Mikrofon Ini Serba Guna Banget Oke Nah Selain Dari Itu Juga Buat Teman Teman Semuanya Disini Untuk Kelengkapannya Cukup Banyak Banget Langsung Aja Kita Buka Satu Per Satu Ini Dia Dan Ini Kabel 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 Tram Kabel 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 Nah ini dia Untuk Kelengkapannya Ini Dan disini untuk Kelengkapannya memang sudah Satu set ini pure semuanya Yang kita dapatkan Dan disini Bisa dilihat satu persatu ada beberapa Item 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah di dalam satu set Dari alat-alat yang sudah ada disini Dia ada 8 item Dan dari 8 item ini ada Kegunaannya masing-masing Dan untuk Kelengkapan di satu set ini Mungkin Menurut teman-teman Lebih susah dikreasikan Atau lebih gampang untuk digunakan Kalian bisa langsung aja Komen di kolom Komentar Jadi Biar kita coba Coba Trik-trik yang kalian gunakan Untuk menjadikan alat ini Benar-benar serba guna Disini sudah dilihat Dia sudah memiliki stabilizer Ataupun stability Ini dia Untuk stability nya Nah selain dari itu juga Dia sudah memiliki Ini dia Untuk penjepit nya Oke Dan nanti Stand nya kita pasangin disini Nah dan disini Ini yang menjadi Stand nya Seperti ini bentukannya Dan memang benar-benar Serba guna banget Dan ini Untuk Menjadi Peredam Suaranya Jadi memang ini Untuk sarung Mikrofon nya Guys Ini dia Dan untuk Mikrofon nya Ini Jadi inilah Untuk dari Satu set Nah si Mikrofon ini Seperti ini Oke Ini dia Ini dia Benar-benar Cukup Keren Dan kelihatan Profesional banget Dan dianya Sudah bisa digunakan Ke handphone juga Nah seperti itulah Buat teman-teman Untuk Kelengkapan dari Si microphone ini Jadi kita Masukin lagi Kita rapihin Kita rapihin lagi Guys Jadi buat teman-teman Mungkin Mungkin ada Kalian yang mau Membeli Alat yang Seperti ini Selama ini Masih bimbang Nah setelah Menonton video ini Teman-teman Sudah tahu Untuk Kelengkapan Kegunaan yang lainnya Dari setelah Kita review ini Oke Jadi Semoga Video ini Benar-benar Bermanfaat Dan Membantu Terlalu banget Oke Ini dia Kita simpan Kembali Seperti ini Memang Benar-benar Keren banget Untuk dari Packaging Sampai Juga Untuk Kelengkapan Yang lainnya Oke Memang Benar-benar Luar biasa Sekali Guys Jadi next Kita lanjut Untuk Review Alat kita Yang lainnya Nah Seperti yang Sudah Kita Siapin Kita Bakalan Review Langsung Untuk Si Tripod Yang cukup Borkil Ini guys Untuk Tripod Ini Memang Benar-benar Super Sederhana Dan Memang Benar-benar Seru Guna Seperti Yang Teman-teman Sudah Lihat Disini Untuk Si Tripod Ini Banyak Hal Juga Yang Bisa Membantu Kita Nah Terutama Kita Untuk Alat Yang Kita Gunakan Akan Lebih Safety Dan Aman Banget Jadi Kita Tidak Takut Untuk Alat Ini Terjatuh Dari Tangan Lepas Dan Berisiko Handphone Kalian Rusak Nah Jadi Dengan Adanya Si Tripod Ini Akan Membantu Banget Disini Bisa Dilihat Buat Sobat Semuanya Ini Dia Ini Untuk Kita Gunakan Di Strap Seperti Seperti Ini Dan Selain Dari Itu Juga Buat Sobat Semuanya Untuk Si Tripod Ini Memang Sudah Super Safety Banget Karena Kalau Misalkan Kita Lepas Dari Tangan Seperti Ini Maka Memang Benar Benar Tetap Aman Safety Karena Tidak Langsung Lepas Itulah Keuntungannya Kita Menggunakan Si Alat Ini Oke Nah Selanjutnya Selain dari itu Buat Sahabat Semuanya Disini Bisa Diperhatikan Lagi Dianya Memiliki Untuk Meletakkan Handphone Yang cukup Super Aman Dan Benar Benar Luar Biasa Banget Bisa Diperhatikan Untuk Di Sebelah Sini Nah Ini Dengan Yang Seperti Ini Bisa Membuat Alat Kalian Benar Benar Luar Biasa Banget Nah Dengan Yang Seperti Ini Jadi Handphone Kalian Tetap Bakal Aman Karena Disini Sudah Menggunakan Karet Ini Ini Pake Karet Antebol Banget Jadi Handphone Kita Enggak Mudah Licin Keluar Selain Dari Itu Juga Untuk Si Tripod Ini Disini Disini Dibuka Dibuka Nah Ini dia Jadi Bukan Kesalahan Dari Alat Ini Tapi Kecuaian Kalian Untuk Mengetati Disini Seperti Itu Jadi Buat Teman Karena Alat Ini Cukup Keren Banget Jadi Akan Bener Bener Membantu Kalian Karena Memang Alat Ini Juga Super Serba Guna Untuk Di Bagian Disini Bisa Dilihat Lagi Untuk Si Alat Ini Bisa Kita Tambahkan Aksesoris Lain Ataupun Bisa Dibilangkan Kita Tambahkan Alat Alat Yang Lain Nah Itulah Untuk Kegunaan Yang Di Atas Ini Sampai D Berbentuk Sama Di Atas Kamera DSLR Ataupun Mirrorless Kalian Ini Dan Kegunaannya Juga Sama Itulah Untuk Keuntungannya Kita Menggunakan Si Alat Ini Oke Nah Selain Dari Itu Juga Buat Teman Teman Jadi Dia Cukup Keren Dan Serba Guna Itulah Kegunaan Untuk Si Tripod Sudah Keren Simple Dan Benar Benar Serba Guna Banget Oke Next Kita Lanjut Lagi Untuk Nge-review Si Action Cam Dari Bipro 5 Alpha Edition Mark 2S Ini Sebelum Kita Lanjut Untuk Nge-review Si Alat Ini Buat Teman-teman Pastikan Terlebih Dahulu Kalian Sudah Subscribe Channel Kita Dan Sudah Pastikan Kalian Nyalakan Tombol Lonceng Karena Biar Kalian Tetap Tidak Ketinggalan Untuk Update Update Terbaru Di Channel Kita Nah Itulah Muka dari Itu Buat Teman-teman Pastikan Kalian Sudah Subscribe Sekarang Karena Subscribe Itu Gratis Brody Oke Jadi Langsung Aja Lanjut Untuk Kita Review Alat Ini Ini Dianya Alat Yang Memang Benar-benar Serba Guna Nah Bisa Dilihat Untuk Teman-teman Mungkin Untuk Bentukan Si action Cam Ini Sudah Nggak Terlalu Asing Karena Untuk Bentuk Si action Cam Yang Seperti Ini Memang Sudah Banyak Banget Jadi Akan Benar-benar Kegunaannya Juga Bakalan Teman-teman Sudah Tahu Untuk Si Action Cam Ini Buat Teman-teman Dari Packaging Cukup Keren Banget Dan Selain Dari Itu Juga Untuk Si action Cam Sudah Dibuat Memang Benar-benar Luar Biasa Tutupnya Aja Dari Akrilik Yang Tebal Dan Memang Benar-benar Luar Biasa Banget Ini Oke Inilah Untuk Dari Si Alat Ini Dan Selain Dari Itu Juga Buat Sahabat Semuanya Bisa Sama-sama Untuk Kita Lihat Lagi Nah Ini Dia Untuk Si Bipro 5 Cukup Keren Banget Ini Dia Benar-benar Bagus Banget Ya Dan Memang Ini Untuk Tampilannya Di Saat Dia Sudah Kepasang Dengan Si Waterproof Dan Untuk Si Action Cam Ini Juga Buat Teman-teman Semuanya Banyak Banget Fitur Atau Spesifikasi Yang Sudah Disiapin Nah Disini Sudah Pakai Box Ada Dua Double Di Dalam Satu Dan Luar Memang Benar-benar Gokil Banget Untuk Dari Packaging Cukup Benar-benar Luar Biasa Banget Jadi Untuk Kelengkapannya Aja Kita Ada Banyak Banget Yang Kita Dapatin Dan Yang Paling Gokil Sampai Untuk Kain Lap Juga Kita Dapatin Guys Ini Untuk Sambungan Tripod Kita Dapat Juga Quick Release Mounting Untuk Dipasang Di Motor Ataupun Di Helm Stiker Juga Kita Sudah Dapat Ini Untuk External Mikrofon Sambungan Untuk Kabel Mikrofon Ke Si Action Cam Ini Quick Head Ataupun Yang Bisa Dibilang Untuk Kita Pasang Di Baju Ini Untuk Quick Release Mounting Yang Untuk Ditempelin Ke Helm Motor Ataupun Ke Mobil Ini Dianya Dan Yang Ini Untuk Ini Sama Tripod Mounting Jadi Bisa Untuk Di Custom Ini Dia Kain Lap Yang Khusus Dapat Dari Mereka Dari Action Cam Ini Yang Bener Bener Bisa Membantu Kita Banget Ini Dan Ini Untuk Tripod Aram Tripod Aram Bang Bisa Bener Bener Membantu Banget Ini Guys Jadi Dengan Adanya Tripod Aram Ini Kita Bisa Kebantu Banget Oke Disini Kita Dapat Open Back Casing Dan Yang Ini Kita Dapat Juga Untuk Skeleton Casing Ini Kabel USB Ini Strap Ini Untuk Cargeran Untuk Cargerannya Bisa Dua Baterai Ini Baterai Yang Satu Ada Dan Satu Di Kameranya Jadi Kita Dapat Dua Baterai Untuk Kelengkapan Ini Oke Seperti itulah Untuk Kelengkapan Ini Ini Kita Masukkan Lagi Untuk Aksesoris Aksesoris Seperti itulah Untuk Yang Kita Dapatkan Dari Aksesoris Aksesoris CXR KMB Pro 5 Alpha Edition Ini Kita Balikin Lagi Dan Mungkin Langsung Aja Kita Lihat Untuk Bentuk Unit Only Seperti Ini Bentukan Bodi Asli Disaat Dia Tidak Menggunakan Waterproof Oke Ini Benar-benar Keren Banget Inilah Dia Guys Jadi Benar-benar Keren Dan Serba Guna Banget Jadi Ini Langsung Aja Kita Balikin Lagi Nah Jadi Buat Teman-teman Seperti Inilah Untuk Kelengkapan Dari Alat-alat Dan Persiapan Kita Jadi Buat Teman-teman Thank you Banget Karena Kalian Sudah Nonton Video Kita Sampai Habis Dan Buat Sobat Yang Belum Subscribe Pastikan Aja Kalian Subscribe Channel Kita Buat Buat Sebaliknya Buat Sobat Semuanya Semoga Video Review Kita Ini Bisa Juga Membantu Teman-teman Ada Kebimbangan Kalian Untuk Beli Barang Kalian Dengan Setelah Melihat Review Ini Kalian Bisa Mendapatkan Solusi Alat Yang Bakalan Kalian Menggunakan Untuk Konten Di Channel Kalian Nah Jadi Buat Sobat Semuanya Seperti Inilah Untuk Kelengkapan Yang Sudah Disiapin Jadi Thank you Banget Buat Sobat Semuanya Karena Kalian Sudah Nonton Video Kita Dan Kalian Juga Sudah Subscribe Channel Kita Jadi Yang Belum Subscribe Langsung Aja Kalian Subscribe Sekarang Nyalain Tombol Lonceng Karena Ingat Buat Sobat Semuanya Subscribe Itu Gratis Dan Video Kita Cukup Sampai Disini Dulu Sampai Ketemu Di Video Kita Yang Selanjutnya Sampai